Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di loncengnya Gimana kabarnya teman-teman semua Dimana pun berada Semoga dalam keadaan sehat Amin Kesibukan hari ini Saya membuat dodol korma Atau dodol kormor Ingin tahu caranya bagaimana Yuk kita saksikan videonya Jangan lupa dukungannya Di like, komen, dan subscribe Juga aktifkan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan video lainnya Dari saya Yang baru bergabung Selamat bergabung Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Yuk kita lihat Gimana cara bikin pembuatannya Ini bahan-bahannya Buat ini ya teman-teman Buat bikin Dodol korma Saya disini ada satu bungkus Mungkin satu kilo Saya akan pakai semua Mungkin ini Dan disini ada satu biskut Nanti saya akan blender Biar halus Dan disini ada satu Krem Satu ya Disini ada juga Margarin Atau juga Atau mentega ya Kalau kita Disini ada Pustuk Ini udah Lembut ya Sudah di blender Disini ada Wijin Sudah saya Sangre Yuk Dan disini juga ada Semelo ya Sudah saya sangre juga Nah ini saya akan Buang ini bijinya dulu ya Ini bahan-banyanya Segini Dan nanti ini saya blender Dan ini akan saya buang bijinya Saya akan potong Seperti yang kormanya bagus banget Ini karena Kalau musim dingin gini Katanya kalau orang sini itu Bagus ya Untuk badan Makan kormanya itu Jadi kalau dimakan gini itu Pada bosan dia ya Jadi saya bikin Aneka rasa ya Bisa juga Buat jualan juga Dijual juga Kalian boleh Mencobanya Saya semua ini akan Buang bijinya Bisa buat hidup jualannya Selamat menikmati Selamat menikmati Ini saya sekenalkan blender ya Biskutnya Dan ini Kemurnya sudah selesai Dibuang bijinya ya Nanti kita lanjut Ke cara perbuatannya Misalkan blender ini Dulu ya Biskutnya Cara perbuatannya ini Mentega atau margarin Biar kami meleleh Dulu ya Biar kami meleleh Biar kami meleleh Biar kami meleleh 잘�ah Biar kami meleleh Jangan menikmati Biar kami meleleh selamat menikmati nah sekarang akan masukin kormanya kormanya kita masuki kita aduk-aduk aja sampai dengan margarin legerkan hapis dan selamat menikmati selamat menikmati ini biskut yang tadi saya blender ya masukin ke sini semuanya satu bungkus kecil aduk-aduk lagi ya sampai merata selamat menikmati dan ini satu kremen masukin semuanya aduk lagi hingga merotong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya akan tambahkan semelo sangraynya 2 sendok aja kita atuk lagi hingga merapa ya tidak benar-benar campur ya betul-betul selamat menikmati 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 tapi akan halus terus aja kita aduk dengan lebih kecil aja ya terima kasih ini udah matang ya nanti kita tinggal cetak ya di bulat-bulat atau selera suka selera kalian oke selamat menikmati 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 videonya selamat menikmati komen